Hai guys hari ini kita mau review LV multi-packet multi-packet tapi kebetulan ini yang ini yang fake ya sekalian kita mau lihat pasti ciri-ciri Louis Vuitton yang palsu tuh seperti apa yang kau ya seperti ini Oke dia sama ya terdiri dari tiga tiga pocket multi-pocket itu ada tiga dua ini yang besar ini yang kedua yang ini yang kecil kecilnya Oke kita mulai dari sisi-sisi ya nih bisa dilihat di sini ini logonya besar tapi ini kecil nih ini udah jelas nggak matching ya nggak matching tuh LV itu biasanya dia itu satu bahan jadi ini belakangnya terbalik gitu biasanya gitu kayak speedy misalnya saya punya contoh nih 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 kan motifnya berdiri ya Nah tuh nanti dia pas belakangnya itu jadinya kebalik di bagian sisi belakang dia kebalik ya jadi contohnya seperti itu Oke balik lagi ke sini nih lihat kata dari deket ya tuh yang palsu ini logonya seperti ini seperti ini nih logonya seperti ini aku nggak kelihatan ya terus nih sampingnya belakang nah ini mirip nih kayaknya nggak betul-betul nih mirip banget nih tuh tapi bagaimanapun hardwarenya ya nggak kalau yang udah biasa sih mungkin lebih paham ya nih warnanya lebih mengkilat like gold gitu jadinya Oke nih Louis Piton Louis Piton nanti tulisannya itu L nya itu lidahnya kecil O nya itu dia huruf besar eh sorry hoho nya itu bulet banget sama huruf T nya tuh dua huruf T nya tuh agak eh nempel gitu kalau yang asli ini kita ngomongin size ya size coba size size nya yang palsu size nya nih size nya 24 24 cm ini 24 cm dikali 13 dikali 4 cm sedangkan yang kedua yang kedua yang kedua yang kedua itu poket-poket yang kedua dia 19 persis ya dikali 3 19 x 11 x 3 lalu yang kecil diameternya 9 jadi kalau yang asli di setiap di setiap tasnya itu ada deadcoat deadcoat itu adalah tanggal Sorry, week Week Tahun pembuatan Sama negara asal Pembuatannya, dimana Nih Hati-hati ketipu ya Soalnya ini, kalau Yang asli memang, ininya dia bulat Kalau yang palsu dia Ininya tuh, di dalamnya ini Ini pair Jadi buat pelajaran Walaupun ini bulat, tapi kita harus Lihat semua detailnya, ternyata memang Ini palsu Boleh dilihat, dalamnya Untuk dead coatnya Ini Jelas nih, kalau liningnya udah jelas Kasar Terus lihat nih, tuh Lemnya Lemnya jelek banget, lalu Nih Dead coatnya Dead coatnya itu Kalau yang asli Di dalamnya itu Dia grepes ya Sininya grepes Kalau ini Sari nggak kelihatan Kalau ini dia rounded Rounded tuh Bulat, bulat gitu nih Bulat nih Tuh Dan ini rada tipis Oke Ini nih Ini juga Harusnya disini Dia nggak nimpa Huruf N-nya Ini nggak nimpah huruf N Nah, ini baru kelihatan Ini kan Harusnya ini bulat Asli ya Tapi kebetulan ini palsu Dan ini Baunya tuh Baunya khas Bukan Ini juga Bukan khasnya LV ini Baunya Jadi hand fill Itu nggak pernah Salah ya Terus Lagi ya Kasar sih Jahitannya Rada kasar nih Bisa lihat Dan ini ringan banget Ringan banget Bidak Sama yang itu Eh, sorry Nah, tuh Mirip sih Cuman Kalau pegang Memang berasa sih Kelihatan banget Kalau ini Palsunya Oke Coba Kita pakein Sampai ujung Ini ya Kita coba ya Ini ya Kelihatan banget Ini Anteng Nih Coba Kita Ini ya Sudah Eh Dia tuh lebih Tebel kali ya Beda sih Beda Dipegangnya juga Ini ya Coba Tuh Beda banget Hmm Ini lebih tebel Tapi ringan Ini tipis banget Tuh Dan kasar Nah Teksturnya Teksturnya Dia memang bergelombang Gitu ya Nah ini dia Nggak Nggak tuh Kalau ini kayak ada Pori-porinya kan Ini nggak Coba bisa dilihat Bedanya Tuh Lain ya Ini lebih kasar Gelombangnya Lebih kelihatan Ini nggak Tuh Oke Semoga Bisa bermanfaat ya Review dari saya Jadi kalau mau beli Lebih hati-hati Di Seller-seller yang Trusted aja Semoga bermanfaat Jangan lupa Subscribe Terima kasih Bye-bye 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 Bye-bye